Gejolak apapun yang ada di luar negeri beberapa bulan terakhir ini, IHSG bergerak di situ-situ saja. Valuasi beberapa emiten di BEI pun terus melorot turun. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah minat investor asing sudah meredah pada pasar di Indonesia? Berikut keanalisis dan tips dari Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulat Asset Management Indonesia. Ya, jadi inflasi di Amerika memang data terakhirnya lebih rendah dari perkiraan. Tapi ini belum cukup kelihatannya untuk mendiscourage the Fed, untuk terus pause atau bahkan menurunkan suku bunga. Jadi perkiraan kami adalah bulan Juli ini masih tetap akan naik. bulan Juli ini ya. Dan konsensus memperkirakan akan ada kenaikan lagi satu kali, sedangkan Fed.plots itu mengindikasikan ada kenaikan dua kali sebelum akhir tahun ini. Nah ini sebetulnya sudah price in atau sudah diperkirakan oleh pasar. Sehingga waktu The Fed Chairman mengeluarkan pernyataan hokis, pasar terkoreksi sebentar saja. Sesudah itu kembali lagi meningkat gitu. Dan bahkan data inflasi yang barusan keluar itu cukup membuat pasar bergerak naik, kemudian imbal hasil US Treasury itu juga turun, disambut gembira oleh pasar. Nah kami memperkirakan bahwa The Fed tetap akan menaikkan suku bunganya bulan Juli ini. Dan kemungkinan The Fed menurunkan suku bunga itu tidak terjadi di tahun ini. Kelihatannya ter-delay menjadi ke tahun 2024. Kelihatannya sih masalah debt ceiling itu sudah diperkirakan bahwa memang akan ada jeda dulu sebelum tercapai persetujuan. Sesudah itu, sesudah disetujui, penerbitan obligasi di sana dimulai kembali sesuai dengan perkiraan semula. Jadi tidak ada misalnya tambahan mendadak dari penerbitan obligasi. Yang ada adalah yang sudah diperkirakan seperti semula itu berjalan gitu. Jadi tidak ada supply shock kalau boleh dikatakan ya. Imbal hasil US Treasury juga tidak terlalu volatile juga gitu ya. Bahkan terakhir agak turun gitu. Jadi memang pasar obligasi di Amerika dan juga pasar obligasi dunia stabil-stabil. Apalagi pasar obligasi Indonesia terus meningkat. Dari Januari sampai Juni kita tuh naik 6,8% pasar kita. Dan itu merupakan pasar obligasi terbaik di Asia. Bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Dan ini memang ditopang oleh rupiah kita yang terjaga. Inflasi kita terjaga dan minat beli dari asing maupun investor domestik yang masih sangat kuat di pasar obligasi kita. Jadi makro Indonesia itu kelihatan semakin menunjukkan pemulihan. Satu hal yang patut discuss adalah bahwa fiskal defisit kita itu lebih baik dari perkiraan. Jadi di kuartal pertama tahun ini bahkan kita mencatatkan fiskal surplus. Dan fiskal surplusnya lumayan besar. Nah itu menyebabkan Menteri Keuangan merevisi target dari fiskal defisit tahun ini. Menjadi 2,28% dari PDB. Tadinya 2,84%. Jadi ada penurunan fiskal defisit sebesar Rp112 triliun. Nah ini dampak dari kuatnya penerimaan negara yang diproyeksikan naik 7% lagi sampai akhir tahun. Sementara spending atau belanja negara itu tidak naik setinggi kenaikan dari penerimaan negara. Akibat dari fiskal defisit yang mengecil, jadi lebih rendah dari perkiraan itu, pemerintah tidak memerlukan pendanaan yang sebesar perkiraan semula. Pendanaan ini penerbitan surat berharga negara itu dipotong proyeksinya sebesar Rp290 triliun. Lumayan besar karena adanya peningkatan penerimaan negara yang lebih besar dari perkiraan. Juga adanya dana sisa anggaran yang lalu, SAL, itu sebesar lebih dari Rp800 triliun. Jadi memang ini menyebabkan pemerintah tidak usah menambah penerbitan SBN sebesar yang diperkirakan semula. Akibatnya karena suplai yang akan lebih terbatas ini akan mendukung pasar obligasi kita tentunya. Dan mendukung juga nilai tukar rupiah karena sebagian dari penerbitan SBN itu akan dalam USD juga. Jadi dari pertemuan dan pembicaraan dengan BI, dengan berbagai pihak, kita melihat bahwa BI ini sedapat mungkin tidak mau menggunakan instrumen moneter untuk menjadi solusi terhadap semua pemasalan yang ada. Dan ini patut dimaklumi karena inflasi kita ini sangat rendah, sangat terjaga. Kemudian memang rupiah kita juga terjaga. Dan BI lebih memilih, cenderung memilih untuk menggunakan kebijakan makroprudensial untuk mendukung perekonomian kita. Jadi kalau The Fed menaikkan suku bunga sebesar dua kali tahun ini, BI kelihatannya sedapat mungkin tidak akan menaikkan suku bunganya. Tetapi ini tentu tergantung lagi dari kestabilan nilai tukar rupiah karena fokus BI adalah stabilitas nilai tukar harus dijaga. Nah itu tergantung juga dari perdagangan kita gimana gitu, ekspor kita dikurangi import bagaimana. Jadi kebijakan BI bisa saja berubah kalau faktor-faktor itu dianggap mempengaruhi kestabilan nilai tukar kita gitu. Tapi so far kelihatannya BI lebih cenderung untuk memilih hal-hal di luar interest rate gitu. Justru kita lihat negara-negara maju yang kemungkinan resesinya lebih besar daripada di negara-negara Asia, di negara-negara yang konsumsi domestiknya kuat seperti Indonesia. Justru investor dari negara maju itu justru masuk ke kita gitu. Sebagai tempat yang kalau boleh disebutkan sebagai hiding place gitu. Karena mereka melihat potensi pertumbuhan kita masih cukup baik, kemudian konsumsi domestiknya baik, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh gonjang-ganjing pelambatan ekonomi global. Dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang sudah sangat dekat ke puncak suku bunga atau bahkan sudah mencapai puncak suku bunga. Dari Januari itu adalah terakhir BI menaikkan suku bunga. Negara lain yang terakhir menaikkan suku bunga Januari itu South Korea misalnya. Sementara negara-negara yang lain di Asia dan di yang lain-lain itu Februari, Maret, April, Mei, Juni itu masih terus menaikkan suku bunga. Ada bahkan yang di luar perkiraan seperti Australia, kemudian Malaysia, itu menaikkan suku bunga juga karena mereka beranggapan bahwa inflasinya perlu diprioritaskan untuk diturunkan gitu. Jadi kalau saya melihat apetite dari asing masih tetap baik terhadap Indonesia. Jadi investor baik global dan domestik di tengah ketidakpastian berapa kali lagi gitu ya The Fed menaikkan suku bunga itu mencari negara-negara dengan beberapa kriteria. Pertama adalah negara-negara yang sudah mencapai atau sangat dekat ke puncak suku bunganya. Kemudian negara-negara yang konsumsi domestiknya kuat karena negara-negara ini tidak akan terlalu tergantung dengan kondisi eksternal yang kita tahu semua bahwa akan ada pelambatan perekonomian terutama di negara-negara maju. Nah Indonesia memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Nah kita juga melihat bahwa saham Indonesia ini sebetulnya kondisinya tuh nggak ada yang salah gitu. Kita melihat bahwa kok IHSG ini bergeraknya 6.700 nanti naik ke 6.800 udah di 6.800 turun lagi ke 6.700 begitu-begitu terus kayak seperti kalau orang bilang kurang bergairah gitu ya. Tapi kalau kita lihat kinerja dari perusahaan-perusahaan publik itu sangat kuat. Jadi di kuartal pertama tahun ini pertumbuhan laba dari perusahaan publik itu 67% memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pasar. Dan kenaikannya itu sekitar 39,7% labanya year on year atau 17% quarter on quarter. Kinerja yang sangat kuat. Di tengah kinerja yang sangat kuat itu valuasinya turun justru. Valuasinya itu sekarang bergerak di PI sekitar 12 kali. Padahal rata-rata PI 10 tahun ke belakang itu sekitar 15 kali. Jadi sudah kinerjanya baik, valuasinya menarik. Tinggal yang belum baik adalah sentimen. Karena tadi ada kekhawatiran resesi. Padahal seperti saya bilang, justru investor negara maju yang dimana akan terjadi resesi malah masuk ke sini gitu ya. Nah sentimen ini bisa berubah lebih cepat kalau fundamentals-nya mendukung. Jadi kita tinggal nunggu nih. Tipsnya untuk sektor-sektor unggulan. Misalnya ada beberapa sektor yang kita suka. Pertama misalnya sektor-sektor terkait dengan green economy. Karena ada peralihan dari preferensi global terhadap perekonomian hijau. Dimana banyak sekali investor itu menyukai sektor-sektor energi yang terbarukan, yang lebih sustainable. Dan Indonesia diuntukkan dari hal itu. Jadi misalnya banyak sekali yang terkait dengan kendaraan listrik, baterai kendaraan listrik. Kita itu pemasok terbesar dari nikel misalnya. Kemudian beberapa logam lain. Mangan, bauksit, tembaga, dan sebagainya. Kedua adalah sektor finansial atau perbankan. Kita melihat bahwa ginerja sektor finansial ini sangat baik. Dan ini cenderung untuk bertahan juga tahun ini. Sehingga sektor perbankan yang merupakan sektor terbesar di IHSG ini sangat menarik juga saat ini. Dan ketiga adalah sektor terkait dengan teknologi. Kita melihat bahwa ada perubahan sentimen yang jauh lebih baik dari investor global terkait dengan saham-saham teknologi di luar. Dan ini harusnya bisa memberikan juga dampak positif terhadap sektor teknologi di IHSG. Mungkin itu ya tiga sektor unggulan yang kita prefer saat ini.